Dua anjing pelacak milik Polri diturunkan untuk mencari korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Total 8 alat berat untuk mengevakuasi dan memecah bebatuan besar turut diturunkan. Bebatuan dengan ukuran yang besar menjadi kendala dari tim Sargabungan untuk mencari 11 orang korban yang masih hilang. Akibat banjir bandang dan longsor di Desa Simanggulap, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk mengevakuasi bebatuan ini dikerahkan dua alat berat tambahan dari sebelumnya berjumlah 6 termasuk untuk memecah bebatuan tersebut. Selain evakuasi material longsor, tim Sargabungan juga memfokuskan pencarian korban hilang di sekitar rumah tertimpa bebatuan, pesisir atau bibir Danau Toba dan perairan Danau Toba. Dua ekor anjing Kinain atau anjing pelacak milik Polri turut dilibatkan karena memiliki spesifikasi khusus untuk mencium bau. Diharapkan kondisi cuaca di lokasi mendukung untuk pencarian dan ada korban yang ditemukan. Diharapkan kondisi cuaca di lokasi yang berat Jadi sampai hari ini karena untuk evakuasi bebatuan, karena bencana ini mengeluarkan banyak batu yang harus dievakuasi dengan alat, kita sudah menyiapkan 6 alat berat dan kemungkinan hari ini akan ditambahkan 2 alat. Terus untuk fokus pencarian, sampai di rumah-rumah yang tertimpa bebatuan, di pesisir dari bibir dandau ini juga kita fokuskan dengan melibatkan dari tim SAR, baik tim SAR Polri maupun dari tim SAR Besar Mas. Tadi saya lihat ada anjing kinain, bisa dijelaskan, dan berapa ekor yang diturunkan? Ada 2 ekor anjing dan kita libatkan untuk pencarian yang memang memiliki spesifikasi khusus untuk mencium bau untuk korban yang memiliki spesifikasi tersebut. Harapan kita, komandan? Harapan kita, semoga cuaca hari ini mendukung dan kita juga dari Polri kita menurunkan sekitar 200 personel. BKO dari Polda juga, dari BRIMOB, dan TNI maupun dari tim Basarnas, BBBD semua turun. Semoga hari ini ya ada korban yang bisa kita temukan, sehingga bisa kita evakuasi. Tim SAR Gabungan juga membersihkan enceng gondok di pinggiran Danau Toba untuk memudahkan pencarian. Dari Kabupaten Humbang, Asundutan, Sumatera Utara, Franky Siletonga, Waspada News TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!